Terima kasih. Terima kasih. Rekan Saleha, mungkin bisa dijelaskan apa tanggapan dari Bawaslu Indonesia atau Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan diadakannya refleksi akhir tahun itu? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Menurutnya itu merupakan sebuah upaya mengenali apa yang menjadi kelemahan kerja Bawaslu pada pemilu selama ini. Ia juga menjelaskan dengan diadakannya refleksi akhir tahun 2021 tersebut, pastinya Bawaslu lebih siap untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu di tahun 2024 mendatang. Dia mengatakan kesiapan itu akan menentukan hasil yang akan didapatkan di dalam proses. Dia juga mengatakan kalaupun banyak tantangan tentunya itu harus dilakukan sebuah proses perbaikan sehingga kinerja Bawaslu nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian rekan salam. Baik. Kemudian untuk Sulawesi Tengah sendiri, apakah ada tantangan pada pemilu dan pilkada pada tahun 2024 nantinya? Ya, menurut Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Jamrin, mengungkapkan tantangan terbesar dalam melaksanakan pemilu dan pilkada 2024 adalah jadwal pelaksanaannya yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lainnya. Salah satunya ialah melakukan bintek, selain itu juga akan dilakukan pembinaan terhadap Bawaslu Kabupaten Kota ke Sulawesi Tengah dan tidak kalah pentingnya adalah penyelenggaraan AD HOC. Walaupun ada beberapa agenda yang akan dilaksanakan bertepatan dengan agenda penting lainnya, akan tetapi kesemuanya tetap dipersiapkan semaksimal mungkin. Sehingga, kata dia, dalam proses pemilu dan pilkada dapat melahirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan masyarakat. Demikian rekan salam. Baik, terima kasih rekan Nur Saleha. Oke, Tribuners, sebelum kita mengakhiri laporan reporter Tribunpol.com, Nur Saleha, kami akan menyajikan video terkait Bawaslu Palu gelar refleksi akhir tahun 2021. Berikut videonya untuk Anda. Terima kasih. 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 Terima kasih.